Berikutnya adalah perkembangan data Sirekap Sebagai mana yang sudah pernah kami sampaikan dalam beberapa konferensi pers sebelumnya Bahwa terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara formulir Foto formulir C hasil plano TPS yang juga disirekap dengan hasil konversi angka Sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya Yang pertama untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah Dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS 74.181 TPS Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS Atau 10.512 TPS Sedangkan untuk data anomali hasil konversi Unggah foto form C hasil plano ke Sirekap Untuk jenis pemilu DPRD dan pemilu DPRD Kabupaten Kota Proses koreksinya dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota masing-masing Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih